Oke, selamat pagi. Jadi ini pertemuan ke-enam tentang regular expression. Jadi regular expression itu adalah ekspresi daripada bahasa. Jadi sempat kita bahas L di materi-materi sebelumnya juga. Jadi misalnya inputnya itu bisa berupa X, Y, Z dan sebagainya. Tapi pengecualiannya di sini misalnya kalau dimasukkan adalah empty maka anggotaannya adalah empty juga. Di pengecualian. Terus kalau lambang ini tidak dimasukkan berarti dia adalah language kosong. Beda dengan empty, empty itu adalah string kosong. Sedangkan language kosong dilambahkan dengan lambang yang mirip W ini gitu ya. Jadinya yang umum adalah LX seperti itu ya. Jadi ini adalah ini ya. Umumnya gitu ya. Jadinya jika X adalah RE dan Y adalah RE. Ditulis L dalam kurung X, L dalam kurung Y gitu ya. Terus di sana ada operasi di sini, Y tambah X dibalik sama ya perkalian. Hasilnya adalah union ya. Union atau bisa juga dibuat L ya. X tambah Y sama dengan LX union LY. Seperti itu ya. Seperti itu juga di sini kalau misalnya dia mengandung concat ya sana. Nah kelanjutan ya titik. Biasanya di PHP juga sama ya formatnya. Sana bisa ini ya. Berupa ditulis berupa dalam ini sama seperti penjumlahan adalah X dilanjutkan dengan Y. Seperti itu ya. Bahwa itu dilanjutkan secara berurutan ataupun ini. Yang penting dilanjutkan gitu ya. Oke terus kelipatan dari R ya misalnya gitu. Intinya ini jangan keliru, jangan bingung dengan kok tiba-tiba muncul R itu sama dengan X dan Y. Intinya hurufnya berbeda saja gitu ya. Tidak ada perlakuan khusus terhadap alfabet yang mana di sini gitu. Cuma emang dari contohnya pakai R gitu ya. Soalnya dengan bahasa L kelipatan R ya. Dimana ketika L, R kelipatan itu sama dengan L, R kelipatan. Jadi kelipatan daripada L, R tanpa kelipatan itu sendiri gitu ya. Nanti contohnya banyak di bawah ya. Bisa kita lihat. Contoh-contohnya di sini. Misalnya ya. Represionalnya 0 tambah 10 pangkat itu berarti ini ya. Bisa digunakan salah satu ya. Di sini salah satu. Salah satu. Jadinya di sini 0 ya. 0 ini sendiri berarti mengabaikan ini ya. Terus 1 dapat dari mana termasuk ini ya. Apa namanya 10 pangkat 0 gitu. Misalnya hasilnya adalah 1 gitu ya. 10 itu sendiri ya pangkat 1 ya. Berarti dia dirinya sendiri seratusan kelipatannya gitu ya. Gitu ya. Terus kalau misalnya ini ya. Dia kelipatan 0 dan ini berarti dia bisa salah satu gitu ya. Misalnya ini yang 1 itu tanpa 0 ya. Tanpa 0. Bahkan itu kalau dalam kurung berarti boleh salah satu. Dalam operasi gitu ya. Secara bacanya. Jadinya 1 atau 0, 1. Jadinya itu adalah 0 ditambah 1 disini ya. Kelipatan 0. Bisa juga 0, 0, 1, 10 ya. Jadi ini adalah kelipatan 0 nya 2 kali sama 10 nya 1 kali gitu ya. Seperti itu. Jadinya itu ya. Jadinya ini jadinya kalau seperti ini ya. Karena dia kalian jadinya empty string pasti masuk. Bisa salah satu jadinya 0 atau 1 saja ya. Dan atau 0, 1. Gabungannya tidak ada titik-titik berarti hanya ini kombinasi yang bisa muncul. Karena tidak ada tanda bintang juga disana. Tidak ada tanda kelipatannya gitu ya. Seperti itu. Jadi misalnya disini ya A tambah B ya tanda bintang. Berarti kumpulan string A dan B dengan panjang. Termasuk string 0 ya. Jadi L sama dengan ini ya. A atau B ya. Terus A A boleh ya. Karena kelipatannya di luar gitu. Jadi ini boleh A A, boleh B B, boleh A B, boleh A B, boleh A B A B ya. Terus boleh ya B A juga boleh ya dibalik dan A A dan sebagainya gitu ya. Jadi bebas sana ya. Jadi semua kombinasi A dan B atau tanpa A tanpa B dan empty string sana gitu ya. Terus A plus B. Nah kalau ada variable di luar gimana ya. Kalau ada variable di luar gimana kita belum pernah ada yang lihat yang di luar ya. Di luar, di luar dalam kurung. Kumpulan string A dan B ya. Itu kelipatannya sama seperti ini. Nah tetapi dia harus diakhiri dengan ya A B B ya. Diakhiri dengan A B B. Yaitu kalau A B B nya di depan harus diawali dengan A B B. Tapi kalau diakhiri A B B. Nah itu sama ya ketika kita di pemprograman melakukan negra expression kurang lebih simbolnya seperti itu. Sangat susah kita program ya. Kalau daya, pakai daya ingatnya saya. Saya tanpa contekan membuat ini ya. Regra expression di pemprograman susah sekali. Kalau sebelah sini, disini berarti sebelah sama ini ya. Sebelah sama, ya sebelah, sebelah, sebelah sama, sebelah, sebelah, sebelah. Seperti itu ya. Itu ya kelipatannya itu ya. Kelipatan keberapa aja boleh ya. Seperti itu. Kalau misalnya ini, kalau yang di atas tadi kan ada tambah, ada macam-macam. Tapi kalau variabelnya bersambung, itu berarti minimal dia adalah empty. Tetapi untuk gabungan nggak boleh satu to gitu ya. Tapi itu adalah satu-satu gitu. Karena disini nyambung dia gitu ya. Itu jangan keliru juga. Ya terus A, A. Jadi sama dengan satu-satu di atas ini ya. Disini B-nya di belakang. Ini boleh tanpa A, boleh tanpa B, B. Ya boleh. Tapi nggak boleh A tok. Nggak boleh A tok. Kenapa? Karena tidak ada, kenapa bisa ada B tok disini? Karena B toknya di luar ya. Betoknya di luar ini itu wajib. Wajib ada B. Jadi ini wajib diakhiri B ya. Nggak boleh tanpa B di akhir. Dan B tok disini adalah B di akhir saja tanpa A, A dan B, B. Karena kelipatan itu termasuk tanpa mereka gitu ya. Jadi disini bisa A, A, B berarti B, B-nya kosong gitu ya. Jadi A, A, B, B, B. Jadi nggak mungkin disini ada A, A, B, B. Nggak mungkin ada A, A, B, B disana ya. Seperti itu. Karena harus diakhiri B. Dan ini dalamnya adalah B, B. Bukan B, 1. Seperti itu. Ya jadi ini lumayan ini ya. Bikin melengok sebentar kalau misalnya. Tiba-tiba keluar soal. Saya juga mengalami seperti itu ya. Kalau berhubungan dengan impunan macam-macam. Oke. Selanjutnya disini. Ini ya A, A tambah A, B. Kelipatannya disana ya. Jadi A dan B ya panjang gedap disana. Jadi nggak boleh di ini ya. Nggak boleh dipisah ya. Misalnya A, A, B, 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 B. Tapi salah satu harus. Ini bisa berupa A, 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 B. Atau gabungan daripada empat komponen ini. Misalnya A, A sama B, A dan sebagainya. Ya seperti itu. Oke. Itu barangkali. Ini sangat jelas ya. Nggak boleh ada disana A, A, A. Nggak mungkin ada A, A di sana. Nggak mungkin ada B, B, A. Nggak ada A, B, B. Nggak mungkin ya. Tapi sana ada A, A, B. A, A, B. A, 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 B, B, A dan gabungan macam-macam. Ya senang. Seperti itu nanti. Kurang lebih kalau pilihan ganda kebayang ya. Keluar ini seperti apa soalnya ya. Kiranya properti. Ya disini ada macam-macam. Union sampai dengan concat ya. Concatation. Susah sekali itu aja. Oke. Ya. Seperti itu ya. Jadinya. Itu ya. Yadinya pertama adalah union ya. Union. Jadi ketika di union. Bagaimana gitu ya. Misalnya ada dua. Re1 dan Re2. Re1 adalah ganjil tanpa null ya. Kenapa tanpa null? Karena ada A di luar. Oke. Ada A di luar. Itu kalau A, A berarti tidak ada variable di luar. Berarti dia termasuk empty string ya. Oke. Nah kalau gabungannya adalah ya semua anggota Re1 dan Re2 ya. Semua kemungkinan Re1 dan Re2. A, A, A. Dan jadi semua kelipatan A termasuk null. Jadinya gitu. Jadinya itu adalah A bintang. Seperti itu ya. Dikasih dalam kurung juga hasilnya sama. Artinya sama ya. Sana ya. Ada bintang berarti sana ini ya. Kelipatannya. Terus intersection atau perpotongan di sana ya. Jadi Re1 sama dengan A ya. Jadinya sini nggak mungkin ada null ya. Nggak mungkin ada null. Sama dengan hasil yang ini. Tapi ini dengan null ya. Ini tanpa null. Oke. Ya. Terus adalah A, A, A. Ini ya. Kelipatan jadinya A, A, A. Sebagainya. Sama dengan ini ya. Genap ya. Genap. Kelipatan genap ya. Kalau. Jadi. Sorry. Kelipatan. Scroll ya. Jadinya intersectionnya adalah ini ya. Jadi semua. Adalah ini ya. Minimal ada A, A. Dan kelipatan dari A, A ya. Jadinya adalah genap tanpa null gitu ya. Intersectionnya adalah genap tanpa null. Karena itu yang muncul di sini ya. Ini tidak ada di sini ya. MT juga tidak ada di L1 ya. A sendiri. Semua yang ganjil tidak ada di L2. MT tidak ada di L1. Sehingga intersectionnya adalah genap tanpa null. Dan formulasi regular expressionnya adalah seperti ini ya. Sangat jelas ya. Sangat jelas. Menurut saya ini lebih mudah daripada materi definite automata yang kemarin ya. Termasuk itu ya. Termasuk yang automata with output ya. Lebih simpel menurut saya ini ya. Oke. Ya. Jadinya E, A sama dengan ya. A, A. Ya. Bintang sana. Ya misalnya. Pelengkap ya. Pelengkap. Jadinya apa yang kurang dari hidup kita. Itu misalnya perempamaan ya. Ya semua yang tidak ada pada kita gitu loh. Itu ya. Itu kalau dikaitkan matematika dengan apa namanya. Hilosofi gitu ya. Jadinya itu. Jadi ini ya. Semua yang di semesta yang tidak ada pada himpunan tertentu itu adalah pelengkap daripada himpunan tersebut gitu ya. Seperti itu. Jadi misalnya sini MT, A, A. Semuanya adalah genap dengan null. Komplement L adalah semua string. Itu komplement klip kebalikannya. Tidak ada pada L. Jadinya semua adalah ini ya. Apa namanya. Ganjil ya. Ganjil tanpa null gitu ya. Ganjil tanpa null. Lupa saya kasih keterangan ya. Tapi nanti kalian paham lah ya ini ya. Ganjil tanpa null. Itu bisa kita lihat. Seperti itu. Ini ya genap dengan null ya. Semestanya adalah ganjil tanpa null gitu ya. Simple ya. Kebalikannya ya. Pelengkapnya adalah gitu. Dengan digabung keduanya jadi sangat lengkap gitu ya sana. Oke. Diferensial ya. Perbedaan ya. Perbedaan jadinya selisih ya gitu ya misalnya. Berapa selisih antara RS1 dan RS2. Ya sana selisih. Jadi disitu ini ya bisa kita lihat. Ini ya. L1 adalah semua kelipatan A tanpa null. Ya. Sedangkan ini ya. L2 adalah genap dengan null. Artinya kalau disini adalah selisihnya adalah genap tanpa null gitu ya. Genap tanpa null. Ini semua kelipatan. Artinya selisihnya adalah genap tanpa null. L1 kurangin. Jadinya karena L1 yang mengurangi L2. Kalau L2 yang mengurangi L1 hasilnya adalah minus ya. Kebayang ya. Kebayang ya. Oke ya. Kebayang. Seperti itu ya. Ini semua itu. Oke. Sorry. Ini salah ketik ya. Salah ketik. Ini ganjil tanpa null ya. Ganjil tanpa null. Itu adalah selisihnya ya. Sorry. Ini ganjil tanpa null ya. Ganjil 8-0. Sana ya. Itu ya. Seperti itu ya. Kalau L2 mengurangi L1 berarti minus ya. Minus hasilnya ya. Itu ya. Yaitu ya itu ya. Ganjil tanpa null ya. Oke. Ini dikoreksi nanti. Ganjil ya. Ganjil tanpa null. Oke. Reversal ya. Reversal. Kebalikan ya. Misalnya ada 0-1. 1-0 ini. Ini karena berbedaan urutan sebenarnya AA, AB, BA gitu juga sama ya. Jangan keliru angka dan. Angka juga bagian dari string ya. Ketika dia menjadi dinilai dari urutannya bukan nominalnya. Oke. Itu ya. Jadi RE, L sama dengan 0-1 seperti ini ya. Kemungkinan penambahannya. Ya. Itu. Dan kebalikannya adalah ya tinggal dibalik aja masing-masing ini gitu ya. Jadi 1-0. Ya. 0-1. 11 dibalik juga 11 ya. 1-0 ya 0-1. Intinya adalah 10 tambah 0-1 tambah 11 tambah 0-1. Oke. Seperti itu. Terus selanjutnya ada closure ya. Atau ini ya. Penutupan. Jadinya itu ya sini ya. Oke. L. A. Ini ganjil tanpa null ya. Ketika RE ya L sama dengan ini ya. Ditulisnya ganjil tanpa null. Ya. Jadinya itu adalah semua kelipatan A ya. Tanpa null ya. Jadinya ini beda dengan ini ya. Closure dengan kelipatan yang tanda bintang yang di luar. Tapi ini langguinnya sendiri ya dikasih tanda bintang. Itu adalah A ya. A-A. Semua kelipatan tanpa null. Jadinya A-nya berkurang 1 kurang lebih ya. Seperti itu. Kelipatannya ya. Ditambah banyak. Terus concat ya rangkaian di rangkai ya. Jadi misalnya RE ya ini ya. RE2-nya adalah ini. Di L1-nya adalah semua string yang diakhiri 0. Dan L2-nya adalah semua string yang di awali 0. 0-1 masuk 0-1 to' dan ini juga 0 to' ya. Empty string di akhirin 0. Empty string di awali 0-1. Ya. Seperti itu cara bacanya. Sehingga L2-nya adalah lanjutan dari semua ini gitu ya. Jadinya 0-0-1 ya. 0-0-1-0 ya. Ini ya. Jadi bukan ini digabung dengan ini tapi ini digabung dengan 1-0 ya sana. Ini digabung dengan ini ya. Sorry. Ini digabung dengan ini. 0-0-1-0 ya. Eh sorry. Nggak ada. Oke ya. 0-0-1 dan sebagainya gitu ya. Jadinya semua string yang mengandung 0-0-1 ya. Jadi gimana cara? Ininya adalah ini ya. 0-0-1. Karena ini akhir dan awal. Sehingga kalau dirangkai dia bisa di awal, bisa di akhir. Bisa di tengah. Seperti itu ya. Itu adalah rangkaian. Itu akan berbeda sama-sama di awal atau sama-sama di akhir. Nanti hasilnya berbeda ya. Oke. Jadi identitas hubungan ya selanjutnya ya. Itu tadi propertinya. Kalau sekarang identitas hubungan, regular expression ya. Ini juga kebayang ya. Nanti ya kira-kira ya. Apa namanya soal yang bisa dibuat ya. Baik esai ataupun ini ya. Oke. Seperti itu jadinya identitas hubungan, regular expression ya. Ya. Sana jadinya sini misalnya semesta ya. Semesta kelipatannya adalah ini ya. Apa namanya. Empty ya. Kepertan Empty adalah Empty ya. Jadinya itu ya. Kosong. Ya ini. Ini banyak huruf P, Q, R gitu. Semua sama ya. Cuma ketika munculi P, Q dan sebagainya itu untuk membedakan aja gitu. Bahwa itu adalah suatu variable yang berbeda gitu aja ya. Jadinya R, R tanda bintang sama dengan R, tanda bintang R. Sama ya. Tanda R tanda bintang sama dengan R ini ya. Sama jadinya gitu ya. Karena ini bisa Empty, ini juga bisa Empty. Sehingga sama aja dengan kelipatan R. Ketika ini sama ya. Kalau misalnya ini R, ini P beda ya. Seperti itu. Ya. Oke. Jadinya kalau kelipatannya double gitu ya. Sama juga dengan ini. Karena ini bisa 0 juga. Dan ini sendiri kalau dalam kurung dia bisa sama dengan 0 gitu ya. Jadinya ini dan ini sama ya. Wattputnya. Di R, R itu sama dengan ini ya. Ini sama ya. Sorry. Kok bisa ada double ya. Oke. Ini nanti saya revisi lagi ini ya. Oke. Lainnya P, Q, kelipatan P ya. Kelipatan P. Jadi baju pada P gitu kan ya. Sama dengan P ya. Q, P ini. Sama ya. Seperti itu. Karena ketika berurutan dia dibalik sama hasilnya ya. Seperti itu. Jadi identitas hubungan regular expression. Masih yang kedua. Masih banyak ya sana ya. Oke. Ya jadinya A tambah B. Dan sama dengan. Sama dengan ini ya. Sama ya. Karena ketika ada tanda bintang. Masuk empty string. Sama dengan ini juga ya. Sama dengan ini ya. Sama dengan ini juga. Ini di luar ya. Di luar tapi di atasnya ada tanda bintang. Ada tanda bintang. Sehingga dia termasuk empty string ya. Di string. Oke. Gitu. Ya. Terus R tambah semesta. Sama dengan semesta. Sambah R. Sama dengan R ya. Union ya maksudnya ya. Terus R tambah empty. Sama dengan empty. Sama dengan R juga ya. Seperti itu. Ya. Terus ini ya. Semesta L sama dengan. L semesta sama dengan. Semesta gitu ya. Sana ya. Kalau tambah dia jadinya Union. Kalau misalnya diurutkan. Dia adalah sebagai anihilator ya. Atau pemisah. Pemisah dari suatu hubungan ya. Konterator atau suatu rangkaian. Ya. Anihilator kalau kalian cari di Google. Keluarnya band Thresh Metal. Itu band dari tahun 80-an ya. Sangat legendaris. Yesusnya suka metal. Lekomendasi. Itu ya. Terus identitas hubungan regular expression ya. Ya. R tambah R sama dengan R ya. Jadinya. Item potent ya. Law sana ya. Ya. Karena boleh salah satu kan gitu ya. Sana ya. Oke. Terus L. L nya wajib. Sama dengan LM tambah LN. Jadinya. Ini sangat jelas ya. Ini sangat jelas. Karena. Boleh salah satu M atau N. Ya sana. Ya itu ya. Kalau tambah berarti boleh salah satu. Berarti boleh LM to. Boleh LN to. Atau boleh keduanya. Ya. Left distribute law ya. Sana. Right distribute law. Nggak usah dijelasin ya. Sama ya. Kurang lebih ya. Sama. Terus terakhir ya. MT tambah RR sama dengan ini ya. Tendah RR sama dengan R. Ini kurang lebih ya sama dengan ini ya. Ini ya digabung dengan ya. Ya. Concatenation ya sama. Seperti itu ya. Oke. Seperti itu nanti. Ini ya. Apa namanya. Saya kemarin maunya kuih sering-sering. Dengan pilihan ganda. Tapi lumayan capek juga bikin soal pilihan ganda. Tadinya nanti mungkin. Ini ya. Soal AC aja ya. Saya bikin ya. Supaya. Apa namanya. Lebih gampang di saya juga. Untuk pengecekannya juga. Gitu ya. Nanti UTS. Tetap. Pilihan ganda ya. Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih ya. Selamat menikmati ya. Terima kasih.